Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan bahas mengenai swap ya, memori swap. Kebetulan hari ini saya dapat email, itu dari clients, dia dapat warning dari si funnel-nya, itu warning swipe while using. So, pertama-tama apa itu swap? Swap itu semacam virtual memory. So, ketika kita punya memory size memory kita itu adalah anggap saja 1GB, maka ketika kita ingin install sesuatu di server, maka dengan memory 1GB itu tidak cukup, nah kita membuat virtual memory dari hard disk idealnya itu besaran swap itu adalah 1x atau 2x dari size dari memory. Kalau 1x dari size memory, maka kita ambil 1GB di hard disk, dibuat jadi swap. Pertama-tama kita akan bahas solusinya dulu. Kalau teman-teman dapat warning dari c-panels atau dari server mengenai swap while usage ini sudah exceeded atau over limit, atau limitnya sudah tercapai tinggal sebentar lagi maka kalau teman-teman menggunakan c-panels itu, which is, itu udah hosting maka solusi yang bisa dilakukan pertama adalah tentu kalau menggunakan CMS, let's say WordPress itu kurangi plugins-nya atau hindari penggunaan plugin-plugin yang kurang krusial atau tidak krusial. contohnya seperti apa font saja, kita mau launch font itu harus pakai plugin yaitu plugin yang nggak penting taruh saja fontnya langsung di dalam atau pakai font di pulse-nya itu sudah cukup baik biasanya ada banyak sekali times yang itu yang menuntut untuk kita install plugin untuk font yaitu sometimes itu memberatkan itu nomor 1. Nomor 2 mengenpatkan fitur case again, kalau kita bicara tentang WordPress ada banyak sekali plugin mengenai casing seperti W3 case atau W3 total case dan lain-lain itu ada banyak sekali atau WP rockets WP rockets gitu nah yang ketiga tentu ini adalah solusi terakhir ini adalah keputusasaan ya kita upgrade hosting kita spesifik spesifik yang harus kita upgrade itu adalah memorinya oke, kemudian kalau dia di VVS gimana? kalau dia di virtual bypass server maka ada banyak hal yang kita lakukan tidak seperti di C-Panel kalau C-Panel kan terbatas kita tidak bisa operate sistemnya karena sudah mengikut dari hostingnya kalau di VVS gimana? nah, kalau di VVS pertama kita mesti periksa sistem yang memakan resource paling besar untuk penggunaan memori itu yang mana ini saya langsung saja saya demoin di ini salah satu ininya saya pakai ini di terpia terminal dari salah satu server ya saya pakai command free main H seperti ini sebenarnya bisa pre-main M ini perbedaan pre-main H dan pre-main M kalau H ini lebih human readables kalau M ini satuannya mega sementara H satuannya gigabyte jadi saya lebih familiar dengan satuannya gigabyte oke teman-teman bisa lihat disini salah satu server saya itu swap sorry memorinya basarnya 3,9 ini dibuletin jadi kira-kira totalnya itu dalam 4GB nah basaran swapnya itu adalah 4GB jadi ini basaran swapnya sama dengan jumlah memorinya so kemudian ini cara ngecek berapa sih size-nya berapa sih kondisi yang free ini sudah ada tulisan use atau yang sudah terpakai itu 277 ini swapnya ya sementara yang masih tersedia swapnya itu adalah 3,7 karena memorinya sendiri saja yang terpakai 1GB yang masih free itu 1,4GB jadi masih leluasa kebetulan ini bukan server yang dapat warning kemudian untuk kita tahu untuk kita cek resources mana sih atau sistem mana sih yang makan resource memori itu besar ya teman-teman bisa pakai hot top atau bisa pakai top top sebegini kalau top sebegini itu tidak dia tidak memberikan detail satu per satu kurang detail kita compare dengan hot top ya lainnya adalah cuma top ini adalah software bawaannya atau package bawaannya teman-teman ini perintahnya hot top saya clear biar lebih jelas ini hot top itu mesti install jadi tinggal install saja kalau di rebian apt main gate install hot top seperti yang teman-teman lihat disini saya pakai hot top kemudian disini dia sudah tunjukkan ini lagi proses lagi berjalan ini kebetulan yang pack yang menggunakan resource memory paling besar itu adalah redisk dalam server yang saya berikan contohnya ini redisk memakan 13% dari total memorinya so ini harusnya kita bisa pisahin kita bisa install redisk server sendiri jadi kita exclude-kan dari backend kita itu salah satu sampelnya ini kebetulan karena redisk biasanya ada banyak itu solusi nomor satu solusi yang kedua lagi adalah kita bisa menggunakan case sama seperti yang c-panel tadi tapi di kalau di pps kita case-nya bisa banyak ya selain dengan memanfaatkan case di programming site seperti plugin w3 total case wp rockets tadi itu atau wp rockets kita bisa memanfaatkan case dari mea server case itu nomor dua kemudian nomor tiga kita bisa menggunakan reverse proxy kalau kita menggunakan reverse proxy kebetulan disini saya pakai nginx kita bisa pasang nginx di depan s-proxy nya kemudian apache di belakang s-backend servernya web server utamanya jadi apache di depan ada reverse proxy nya menggunakan nginx karena kita menggunakan reverse proxy maka di reverse proxy kita sudah bisa set casing kembali jadi case nya itu multiple kalau kita memanfaatkan redisk kembali nah redisk ini kan dia bisa mereduksi query-query yang akan dikirim ke database server sementara dikiss oleh redisk jadi ketika ada client yang datang ke satu website dilaini oleh redisk terlebih dahulu sebelum dia query tapi jika kontennya tersedia di redisk maka dia akan diambil dari redisk tersebut begitu kira-kira itu solusi warning nya tadi kalau teman-teman belum bisa install swap atau gimana sih caranya nge-create swap di linux di server linux nanti saya akan buatkan tutorialnya yang terpisah itu saja untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye-bye